Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat halaman pada sebuah dokumen nah pertama-tama kita harus siapin dulu kan apa aja isi dari dokumen yang mau kita buat apakah itu makalah, apakah itu karya tulis, skripsi, atau sebagainya atur dulu fontnya ukurannya, terus kalau misalnya ini ada transpasi remove space after paragraph jangan lupa marginnya juga diatur, nah terus kita buat biasanya kan, pasti halaman pertama itu judul kan, jadi halaman pertamanya kita buat judul terus abis itu, abis judul biasanya kata pengantar kan nah, kata pengantar terus bab 1 nah bab 1 ini kan pasti ada isinya banyak kan, misalnya kita anggap halaman 1, terus ada halaman 2, ada beberapa halaman deh pokoknya, jadi gak cuma bab 1 nya itu di satu lembar doang, nah nanti baru bisa dibuat jadi halaman nya itu biar banyak supaya kita bisa ngasih angkanya itu lebih mudah gitu ya, nah disini untuk bab 1 nya saya membuat beberapa halaman baru lanjut ke bab 2 nah, bab 2 juga dibuat beberapa halaman jadi untuk setiap bab nya dibuat beberapa halaman, kecuali di bab 5 karena bab 5 biasanya itu diisi dengan kesimpulan dan saran nah, biasanya kesimpulan dan saran itu cukup 1 halaman aja, jadi untuk bab 5 nya cuma 1 halaman aja kayaknya cukup gitu ya oke, ini sambil nunggu saya jelaskan dulu sedikit biasanya untuk penulisan makalah itu mungkin standarnya biasa aja ya tapi kalau misalnya nulis skripsi atau nulis buku itu pasti ada aturan halaman kayak misalnya untuk skripsi biasanya kan halaman yang ada tulisan bab-babnya itu ditulisnya di tengah tapi kalau misalnya untuk buku biasanya itu ditulisnya kanan-kiri gitu kan nah, jadi nanti saya menjelaskan sedikit aja gimana caranya yang biasa saya gunakan gitu nah, disini diselipin juga ada daftar tabel daftar gambar terus daftar isi juga pastikan biar lebih kelihatan aja banyak gitu halamannya supaya nanti kelihatan pas udah dikasih halaman itu bedanya dimana gitu oke terus next bab 3 juga beberapa halaman ya tadi cuma bab 5 doang yang halamannya satu aja jadi ini beberapa halaman oke lanjut nah, misalnya ini kata pengantarnya di halaman berikutnya berarti kita pakai bricks terus next page di page layout bricks next page supaya nggak sama sama halaman sebelumnya karena judul itu di halaman awal kalau kata pengantar di halaman selanjutnya nah, ini untuk bikin halamannya bottom of page biasanya di bawah ya kalau untuk judul di tengah misalnya gitu kita buat dulu aturannya halaman judul misalnya aturannya itu harus di tengah halamannya jadi kita tulis dulu di sini di tengah terus abis itu kalau halamannya ganjil berarti misalnya dibuat aturannya ada di sebelah kanan kalau halaman genap halamannya ada di sebelah kiri gitu nah, ini aturannya ya jadi ini khusus buat aturannya seperti ini berarti kata pengantar udah terus baru kita ke insert page number bottom of page berarti di bawah kita pilih yang tengah karena ini halaman judul terus ini ada 3 klik di checklist semua jadi biar first page-nya terus out and even itu berarti ganjil-genapnya itu biar beda gitu nah, terus ini dirapihin sedikit ke bawahin nah, biar bagus biar enggak biar cantik lah gitu terus abis itu ini kan halaman judul nah, halaman yang ini kan halaman 2 halaman genap kan halaman genap itu tadi aturannya ada di sebelah kiri nah, link to previous-nya itu diapus supaya enggak sama halaman judul berarti bottom pilih yang kiri kan ya kiri kan kalau dia genap terus sama di kebawah ini diapus dulu ini yang 3 kan ganjil harusnya kalau ganjil itu adanya di ini yang 2 diapus dulu ya oke kalau ganjil harusnya di kanan kan kita hapus dulu link to previous-nya terus page number habis itu pilih yang sebelah kiri kanan tadi kan kiri ya kanan hapus bagian bawahnya terus diganti font-nya biar cantik jadi times new roman atau terserah aturannya gimana font-nya juga diganti udah gitu aja cukup yang ini juga sama ganti font-nya sama ukuran font jadi 12 yang halaman 1 juga sama nah, jadi cuma halaman pertama aja yang ada di tengah halaman selanjutnya itu kanan-kiri gitu ini aturannya seperti itu nah, terus kan ini halaman judul halaman kata pengantar habis itu halaman daftar isian nah, kalau dia judul dari halaman itu selalu di next page gini jadi next page terus daftar tabel juga di next page nah, kalau daftar tabelnya ada 2 halaman ini pakenya bukan bricks next page lagi tapi di insert page brick gitu nah, ini supaya halamannya tetap ngikutin atasnya gitu terus, kalau yang daftar gambar pakenya next page karena dia judul dari suatu bagian kan bab 1 juga judul dari suatu bagian nah, ini bagian dari bab 1 berarti kita pakenya page brick di insert jadi ada 2 kalau di page layout untuk judul halaman kalau di insert yang page brick itu untuk bagiannya misalnya tulisannya kurang rapi harusnya agak diturunin ke halaman sebelah gak usah di enter langsung aja di page brick di insert gitu kayak misalnya biasanya tabel tabelnya nih kok gak rapi yang satu tinggal dikit doang harusnya di halaman selanjutnya aja jangan pake next page tapi pake page brick aja tapi kalau misalnya ini bab 1 udah selesai nih mau bab 2 jangan di enter atau pake page brick pake next page aja gitu oke terus ini sampai bab 5 ya nah ini udah bab 4 next page karena ada 2 halaman halaman 4 terus bab 5 nya berarti pake page brick terus next page maaf terus daftar pustaka pakenya next page terus habis itu disini halaman kedua berarti pakenya page brick gitu mana dia nah ini dia page brick udah deh selesai nah sekarang kita lihat halamannya udah dirapihin nih semuanya coba kita perkecil ya kita lihat ke atas dulu kita perkecil mana dia oke baik udah 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 dicek ada tuh halamannya ya diperkecil biar lebih keliatan kanan kirinya gak usah kecil-kecil sih gedein dikit oke gedein dikit lagi-lagi yaudah gitu aja nah oke dilihat satu tadi di tengah mana dia nah ini kanan kiri ya nomor 7 dan 8 halaman 7 dan 8 itu ada di kanan kiri jadi kalau misalnya ini itu biasanya kanan kiri ini dipake untuk buku yang dipulak-balik gitu jadi kan kalau buku yang halaman ganjil itu biasanya ada paling pertama kita buka kan berarti di sebelah kanan supaya dia gak kena jilitannya gitu jadi kanan kiri ini tujuannya untuk buku yang dibolak-balik buku yang dicetaknya bolak-balik supaya bagian halaman itu gak ketutup sama bagian yang dijilit atau direkatkan itu seperti itu baiklah sampai disini videonya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati